Peringati Hari Pahlawan, Pemerintah Kota Padang menggelar upacara bendera di halaman Kantor Balai Kota Ayapacah, Kota Padang pada kabis pagi, bertepatan dengan 10 November 2022. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Padang Henry Septa yang diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari seluruh instansi yang berada di lingkungan Pemko Padang, TNI, Polri, Satpol PP, serta ratusan siswa sekolah yang berada di sekitar lingkungan Balai Kota Padang. Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Henry Septa mengungkapkan, perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang telah merdeka, kita harus mengisinya dengan pembangunan. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada tiga orang ASN berprestasi. Di antaranya Eri Sanjaya, Kepala Dinas Pariwisata dengan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun, Elsis Intra dengan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun, Boy Hamdani dengan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun. Ketua DPRD Kota Padang Syah Rial Kani mengatakan, anak bangsa harus meneladani perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Anak bangsa harus berjiwa beradi, sehingga bisa menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tangguh. Yang berjuang untuk merebut mereka, ini semangannya harus kita adopsi, tentu sebagai anak bangsa. Apa saja pesan yang bisa disampaikan kepada generasi muda? Yang kelas muda itu harus generasi yang kuat, yang tangguh, tuntas dan ikhlas di dalam bagaimana bangsa ini menjadi kuat, tangguh dan bisa memberikan kisah jeterang kepada bangsa itu sendiri. Tentu melaksanakan tugas sesuai aturan dan penerbangan sebagaimana yang telah diamanakan. Kita bisa berkuat sebaik mungkin, berprestasi sebaik mungkin, sebanyak mungkin, seiklas mungkin, mempedomani aturan yang ada, mendengarkan arahan pimpinan, insya Allah akan menghasilkan kerja yang berkualitas, kerja yang memiliki dedikasi dan berprestasi baik, sehingga arah bangsa depan bisa memenuhi tutupan pelayanan masyarakat. Kami secara pribadi sangat berharap penghargaan pemberian satya rencana ini bisa semakin memotivasi kerja kami, bisa meningkatkan prestasi kerja kami, dan semakin bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.